Jika Akademika memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Antartika, cobalah untuk mengunjungi sebuah gubuk kayu bersejarah yang dikenal sebagai Damoy Hut atau ruang tunggu paling selatan di dunia. Pada tahun 1975, para peneliti Antartika dari Inggris membutuhkan cara yang lebih dapat diandalkan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu pangkalan yang lebih jauh ke arah selatan. Namun kala itu, musim dingin membuat es laut menjadi kondisi yang terlalu bahaya bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke pangkalan tersebut dengan menggunakan kapal. Akhirnya, mereka pun membangun gubuk sederhana, di samping tempat perlindungan Argentina yang sudah ada sebelumnya. Gubuk ini berperan sebagai sebuah bandara dalam bentuk mini, dengan gletser sebagai landasan pacu. Mereka mengecat gubuk tersebut dengan warna oranya terang agar terlihat oleh pilot dari udara, saat mereka bersiap untuk mendarat di atas gletser. Disitulah, fasilitas transit udara Damoy terlahir. Selama bertahun-tahun, bandara mini ini menjadi ruang tunggu para peneliti iklim khususnya dari Inggris. Kondisi cuaca ekstrim membuat para peneliti menunggu untuk terbang ke pangkalan paling selatan. Mereka bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu menunggu cuaca aman terkendali. Bandara mini ini memiliki 15 tempat tidur dengan hanya sebuah kompor sederhana. Saat masih aktif digunakan, bandara mini ini dijuluki sebagai tempat kelahiran ilmu iklim Inggris. Hampir semua para peneliti Inggris yang memelopori ilmu iklim, pasti pernah menghuni Damoy hat. Warna cet gubuk pun terus berubah dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1993, gubuk itu tidak lagi digunakan, setelah pesawat yang lebih canggih dan teknologi perakiraan cuaca yang lebih baik memungkinkan penerbangan langsung ke pangkalan penelitian paling selatan. Lambat laun, gubuk itu menjadi tidak terurus dan rusak, serta diperparah dengan iklim Antartika yang sangat keras. Pada tahun 2007, ada usulan untuk menghancurkan bandara mini tersebut. Namun pada detik-detik terakhir, bandara tersebut pun terselamatkan dengan penetapan sebagai situs bersejarah dan monumen di bawah perjanjian Antartika. Damoy hat, diakui secara internasional karena peran khusus yang dimainkannya dalam sejarah Antartika. Pada akhir tahun 2022, UK Antarctic Heritage Trust pergi ke Damoy hat. Mereka memperbaiki gubuk tersebut dan mengembalikannya ke warna orangnya terang seperti awal mula dibangun. Perbaikan itu dilakukan setelah 18 bulan persiapan yang melelahkan, termasuk analisis warna cat khusus. Perbaikan ini bertujuan agar gubuk tersebut dapat dilestarikan sebagai museum. Akademika dapat mengikuti tur dengan pemandu ke Damoy hat, meski ada peraturan ketat yang berlaku untuk semua kunjungan ke Antartika. Damoy hat berjarak kurang dari 1 mil atau 1,6 kilometer dari Port Locroy, situs warisan lain yang dikelola oleh tras dan merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan Antartika. Terima kasih telah menonton!